Kabila Bedi Yurhum ini pada waktu itu lewat di dekat sana Pada waktu itu dia melihat ada dua orang Yang sedang berada di dekat air yang sangat banyak sekali Nah ini kisahnya ada script Sebenarnya Hajar Ismail itu nanti mencari-cari air Kita kisahnya sudah kita tahu Akhirnya nanti ada air zam-zam yang keluar Sehingga banyak sampai meluap gitu Jadi banyak airnya Airnya banyak sehingga sudah kayak danau gitu Dan Kabila Bedi Yurhum melihat disitu Kok banyak burung-burung bertutar di dekat sana Berarti kayaknya ada air nih Karena tanda-tanda kalau dia ingin tahu ada air atau enggak Pada waktu itu melihat Apakah disitu ada burung-burung yang berputar Disitu ada air Nah maka karena melihat ada burung-burung yang berputar di dekat sana Maka Kabila Bedi Yurhum itu Pergilah dia ke tempat burung-burung tadi berada Dan ternyata luar biasa Di sini yang biasanya kering ini Tiba-tiba ada air yang sangat banyak sekali Maka Orang Bedi Yurhum itu berarti singgahlah di dekat sana Dekat sumber mata air zam-zam itu Lalu minta izin kepada Hajar Untuk bisa tinggal di sana Maka Hajar pun mengizinkan Kabila Bedi Yurhum itu Untuk tinggal di sana Bahkan tidak hanya tinggal di sana Mereka pun mendirikan rumah Mendirikan perumahan lah ibaratnya Untuk bisa tinggal di daerah sana Wah luar biasa Dan akhirnya rame lah orang di situ Nah rame lah ke situ Lama-kelamaan orang jadi rame Orang jadi tahu Selama ini mereka tuh gak punya Ini loh Gak ada tempat untuk minum gitu Gak ada tempat istirahat lah ibaratnya Selama ini mereka pulang Bawa pekal minum gitu kan Biasanya balik lagi Balik lagi di sini Balik lagi di sini Gak ada tempat singgah Dan akhirnya Mekah malah jadi tempat singgah Untuk mereka minum dan sebagainya Nah rame lah orang-orang di Bedi Yurhum Sehingga itulah yang menjadi Cikal bakal orang-orang Mekah Oke Nah jadi saya udah tahu nih Nah nanti Nabi Ismail Itu akan menikah dengan Anak dari pemimpin Bedi Yurhum itu Dan nanti dia lah memiliki anak Yang sangat banyak sekali Tapi anaknya Nabi Ismail Itu gak ada yang menjadi Nabi Gak ada yang jadi Nabi Beda dengan anaknya si Sarah Jadi nanti ketika hajar sudah dikeluarkan Dari tempat Nabi Ibrahim AS Ternyata Allah memberikan ilham kepada Nabi Ibrahim Dan mewahyukan kepada Nabi Ibrahim Buasanya Nanti engkau akan mendapatkan anak lagi Jadi dari Sarah Pada waktu itu Sarah sudah tua Tapi karena Allah yang berkendak Sarah pun hamil Dan akhirnya melahirkan Lahirlah seorang anak yang bernama Ishak Nah gitu Tepuk Gak ada yang dikeluarkan